Bismillahirrahmanirrahim Dia berbohong supaya orang lain tertawa Dia berprofesi sebagai pelawak, komika Lalu dia berbohong Menceritakan hal-hal yang tidak nyata Tidak terjadi, bohong, dustah Itu pun sebenarnya sudah merupakan perbuatan yang haram Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Asr Kata Rasulullah SAW Celakalah Orang yang berbicara Lalu dia berdustah Hanya demi membuat orang tertawa Celaka dia, celaka dia Tiga kali Nabi SAW mengatakan Celaka dia Dia berbohong, dia berdustah Untuk membuat orang lain tertawa Apalagi jemaah sekalian Dia jadikan Ayat-ayat Allah Atau ajaran Islam Sebagai bahan kebohongannya Bahan kedustaannya Bahan candaannya Dan jemaah sekalian Banyak tertawa itu sendiri Tercera di dalam Islam Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Rasulullah SAW berpesan kepada kita Janganlah kamu banyak tertawa Karena banyak tertawa itu Akan mematikan hati Tidak terlarang Secara mutlak jemaah sekalian Kita bercanda Kita tertawa Tetapi dengan syarat Candaan itu bukan dustah Nabi kita yang mulia pun S.A.W. beliau terkadang bercanda Beliau bercanda Tidak sering-sering Kadang beliau bercanda Tapi beliau tidak pernah Berdusta dalam candaannya Maka jemaah sekalian Nabi SAW mengingatkan kita Walaupun bercanda Tapi dustah Maka itu adalah tercelah Dan memperbanyak tertawa Banyak tertawa itu Mematikan hati Apa artinya hati Kalau sudah mati jemaah sekalian Mendengar ayat-ayat Allah Mendengar hadis-hadis Nabi SAW Mendengarkan nasihat ulama' Dan orang-orang soleh Hatinya sudah tidak lagi berketar Hatinya sudah tidak lagi Menerima nasihat Sulit baginya menerima nasihat Itu kalau hati sudah mati Karena banyak tertawa Terima kasih telah menonton